Rawan justru mereka salah satu tempat yang mereka tuju untuk mencari keamanan adalah Timika adalah Timika, kota Timika jadi saat ini belum ada indikasi kalau yang dari Timika walaupun kita terus memantau karena saat ini sudah ada Bosco Jawa Timur dan ini terus kita ada grup WA yang dibuat untuk senantiasa memantau kondisi yang terkini di sana jadi bagaimana kemudian di Papua saat ini sudah ada kedatangan pada hari Senin karena 30 September 16 orang tetapi yang tiba sudah 44 orang ada yang mandiri menggunakan Lion Air transit di Makassar dan Menderet Surabaya jam 1.30 tadi dan dari 44 orang ini didata dan sudah dijemput oleh keluarga masing-masing memang banyak juga yang ingin ke Jayapura dari tempat yang masyarakat ini melihat ada kejadian rawan itu hanya ada satu penerbangan dalam satu hari inilah yang terus kita koordinasikan dan bahwa masih ada banyak sekali warga Jawa Timur namun dari aparat keamanan senantiasa memberikan update bahwa ada upaya untuk mengendalikan situasi dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga kepada seluruh warga jadi semua ini yang terus kita pantau di sana kita sudah ada sepanduk dan ada tim yang membantu menjemput kemudian ada posponya di Jayapura nah ini terus berkembang langsung dikoordinasi di komando oleh Ibu Gubernur dan di sana pun kita ada tim yang sudah namanya Pak Junaydi yang ada di Wamea yang terus memberikan informasi terkini terkait kondisi di sana untuk rencana kedatangan lagi kapan Pak? atau fasilitas juga di sana masyarakat yang berkungsi akan ke sini seperti apa? ini tadi ada data yang saya gak boleh share tapi ini kan masih burung ya jadi bahwa ini kita ada data yang kita matangkan terus kita senantiasa juga menyadari bahwa ada upaya yang simulkan dari pemerintah pusat melalui aparat keamanan untuk menjaga situasi kondusif dan memberikan perlindungan jadi warga kita sarankan untuk mencari dan berlindung ke aparat keamanan tetapi di sisi lain kita juga membuka jalur untuk kemudian memfasilitasi bagi mereka yang memang ingin kembali ke Jawa Tiga nah ini simultan simultan dengan kita terus optimis dan berharap bahwa situasi akan berasur-asur kembali yang baik maka Ibu Gubernur tadi juga sudah menyampaikan bahkan koordinasi dengan pemerintah pembunan untuk yang skala besar mungkin melalui jalur laut ini juga sedang di pertimbangkan dan di telahat terus maksudnya telahat bukan telahat ini sudah dicocokin gitu ini akan naik dari pelabuhan mana jumlahnya berapa orang masih ada berapa ribu orang misalnya? kalau ngomong warga banyak ya tapi apakah semua ingin kembali apakah semua situasinya dalam keadaan yang dianggap rawan ini yang kita gak bisa sampaikan kalau orang Jawa Timur disana masyarakat asal Jawa Timur ya beribu-ribu masih disana tetapi kemudian apakah semua dalam kondisi yang ini yang kita harus sangat berhati-hati dalam memastikan tetapi by name, by address, and by condition ini terus masuk ke dalam data kita setiap jam kita akan terus ya tentunya pertama mereka bisa disambungkan kepada keluarga dan kalau mereka ingin kembali ke Jawa Timur kemudian memang mungkin bantuan logistik karena mereka dalam keadaan yang ingin mulai kita mulai stop dengan koordinasi disana maka disini BPPD, Dinsos itu juga senantiasa kita terlibat dalam koordinasi-koordinasi karena ini OPD yang biasa emergency support untuk membantahkan ini fokus di Jayapura walaupun Pak Wakil Bupati hadir disini tidak khusus terkait masalah tersebut tapi justru ada hal yang yang lebih positif yang beliau ingin lakukan disini tetapi Mimika ini salah satu yang juga ditunjuk oleh masyarakat-masyarakat yang berasal dari Jawa Timur dan beliau sendiri sudah menyampaikan kondisi yang sangat tentunya positif terkait keberadaan keluarga yang disana Pak Wakil, sebenarnya kondisi oleh masyarakat Jawa Timur yang itu diharapkan tetap tinggal atau sebenarnya begini ya kita harus pilah dulu ya kita di Kabupaten Mimika Kabupaten Mimika itu situasinya sangat kondisi ini yang pertama seperti tadi dikatakan Pak Wakil bahwa Mimika salah satu tujuan dimana mereka menyelusik nah kebetulan kemarin ada 84 warga yang ikut pesawat ke Mimika dan semuanya orang Jawa Timur kebetulan kebetulan orang Jawa Timur dan ada 46 orang 46 jiwa ya yang sudah pulang dari sana dengan pesawat sejujurnya maaf dan kemudian tapi mereka mungkin ada yang sudah sampai tapi ada yang tidak kembali ke Jawa Timur tapi ada keluarganya di Pak Asa karena mereka maaf di sana tapi itu kebetulan orang semua dari Jawa Timur yang sekarang ada di sana tersisa 44 44 yang tersisa saat ini tadi malam kebetulan saya datang melihat mereka mereka punya perasaan keinginan untuk kembali ke Jawa Timur tetapi ada sebagian yang masih berharap hanya kembali melihat keluarganya dan akan kembali lagi ke Papua secara keseluruhan dan mereka semua dalam kondisi yang aman mereka dalam kondisi yang sehat dan kami pemerintah kabupaten sebagai tuan rumah yang tidak tanya kami memberikan jaminan mereka untuk kesehatan jaminan keamanan bahkan mereka harus hidup sampai mereka mereka harus tidak boleh kelaparan itu kami memberikan jaminan itu sampai kita bersama-sama melakukan koordinasi mungkin dengan pemerintah Jawa Timur dengan pemerintah Papua bagaimana mereka untuk kembali ke ke Jawa Timur sesuai dengan keinginan mereka masing-masing paling tidak seperti itu dan ada satu hal yang rencana Pak Waduk saya belum melapor tetapi mereka mungkin mau dengan kapal laut tanggal 3 ini salah satu yang dipetakan oleh dengan Pak Dirjen mau kembali ke sini tentunya ada kata Pak Yanes tapi kalau koordinasi dengan Bupati Wamena sendiri seperti apa kondisi di sana saat ini kalau Pak Bupati Wamena sudah menyatakan bahwa di sana sekarang sudah aman sudah baik sudah tapi memang masih ada rasa traumatis mungkin ya boleh mereka di sana sendiri tapi secara umum Wamena sekarang sudah itu informasi terakhir dari Pak Bupati Wamena untuk keperluan tanggsi Pak kira-kira apa Pak yang telah disediakan kadangkali ada bantuan yang perlu diperlukan ya saat ini mereka memang keluar dari tempat sana tanpa pakaian hanya pakaian di badan terata-rata yang mereka keluar dari sana berhasil saya diskusi dengan mereka tapi itu salah satu yang kita penuhi di mimika di mimika saya bicara di mimika yang itu kami penuhi di mimika sepertinya mereka tidak ada sandang tidak ada papan itu yang kira-kira dibutuh kalau soal makanan dan lain-lain kami tidak ada masalah selain dari Jawa Tidak yang tujuan utamanya ke sini dulu apa tujuan utamanya Pak begini juga ada informasi terkait dengan mahasiswa yang pulang kembali ke karena ada rasa tidak nyaman ada rasa ketakutan sehingga mereka pulang ke sana sebenarnya kami datang ke sini kami koordinasikan dengan Pak Wagup dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur kira-kira dengan Ibu Gubernur kira-kira apa sih sebenarnya yang apa namanya yang mereka rasakan sih atau hanya cuma ikut-ikutan atau hanya terikut-ikutan apa hanya dengar-dengar isu dan lain-lain kami datang memilihat itu kami mohon izin kepada Pak Wagup dan Ibu Gubernur boleh tidak kami mau bertemu dengan anak-anak kami di sini sebagai orang tua dan anak sesudah itu kami harap mereka tetap bersekolah di sini dan kemudian bisa menjadi berhasil di sini kami titip anak-anak kami kepada pemerintah Jawa Timur supaya bisa melihat anak-anak kita dengan baik kami berharap dan kami memberikan nasihat kepada mereka dan lain-lain untuk bisa mereka tetap petah sekolah di Jawa Timur dengan sikap menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di Jawa Timur kurang lebih sepertinya kalau banyak sekali termasuk alasan Pak termasuk alasan kebetulan kami di Mimika tidak ada di situ dari Mimika ada dari yang dibiayai mulai dari kurang lebih hampir 300an tersebar di seluruh Jawa Timur ada di Malang, di Jawa Timur kami pembiayanya ada mahasiswa mahasiswa yang kita biaya penuh biaya penuh ya melalui melalui beasiswa lembaga maupun beasiswa pemerintah ada bantuan hanya bantuan pendidikan ada juga melalui dan ada afirmasi dan juga ada yang bersekolah karena biaya SD ini yang tersebar banyak kalau yang balik ke Mimika berapa orang? yang balik dari Mimika kembali dari sini baru 17 hanya 17 kebetulan dari Jawa Timur hanya 17 dan kita harapkan mereka akan kemari lagi karena mereka ke sana itu hanya karena ikut-ikutan saja mereka masih punya niat sekolah jadi kita tentunya mengapresiasi kedatangan Pak Wabuk dan Rombongan Ibu Gubernur tadi sudah menyiapkan juga makanan khas Jawa Timur tapi kalau yang pengen Pak Peda juga ada tetapi yang terpenting begini bahwasannya kita menyadari ada kekhususan dari satu kabupaten dengan kabupaten yang lain jangan kita mengeneralisir juga sebagai contoh di tengah situasi sekarang justru Mimika ini atau Timika tepatnya menjadi tempat yang dianggap safe ada yang kemudian memutuskan continue ada yang transit di sana jadi tetapi dalam konteks mahasiswa ini kami dari Jawa Timur menyampaikan bahwa masyarakat Jawa Timur ini sudah berulang kali dan tidak akan bosan untuk menegaskan bahwa kita satu saudara satu masyarakat dengan saudara-saudara kita yang ada di sini yang berasal dari Papua Papua Barat termasuk juga dari Mimika nah oleh karena itu kalau beliau ingin menginisiasi komunikasi dengan para mahasiswa yang masih berada di sini kami menyambut baik karena tentunya hubungan langsung yang terjadi di antara beliau dengan mahasiswa tentu akan lebih keluargaan dan kami siap untuk mendapatkan feedback kira-kira apa ya tentunya bisa menambah rasa aman dan nyaman bagi mahasiswa mahasiswi asal Mimika yang ada di sini dan bagi mereka yang sudah pulang ke sana tapi ingin kembali ke sini juga tentunya kita menyambut baik karena kita ingin agar saudara-saudari kita yang dari Mimika dari Papua Papua Barat bisa menuntaskan studinya dan ikut membangun bangsa Pak, kalau mahasiswa dari Papua yang mungkin kembali setelah ada kemarin itu ada berapa Pak? Jadi kalau kembali ke sana kursinya itu kan juga gak tersedia di kampus di sana nah ini kan bagi mereka yang masih ingin masih berkomitmen ingin lulus ingin punya pendidikan tinggi pasti mereka ingin melanjutkan nah rata-rata sudah sebenarnya cocok dengan kampus di sini ini yang tadi juga kita bahas mekanismenya seperti apa asisten daerah satu tadi berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan dari Mimika untuk melihat dulu case by case kita gak bisa mengeneralisir sekarang bisa tidak bisa bagaimana caranya kita akan lihat satu persatu tetapi secara prinsip tentunya kita ingin agar saudara-saudara kita yang mahasiswa ini dari Mimika bisa tuntas dan sukses menumpuh studinya makanya data secara general mahasiswa yang di Jawa Timur kembali ke Papua adakah data yang diterima sama Pemprov untuk ke pulangan itu terus terang data ini yang paling akurat pegang memang dari daerah masing-masing inilah makanya kita menginisiasi komunikasi untuk kemudian mendapatkan informasi berapa yang kembali ke daerah masing-masing karena pintu kembalinya ini juga tidak dikoordinir ada yang tahu-tahu pulang ada yang minta surat cuti kalau dari Mimika cuma 17 karena terdata melalui program beasiswa tadi terima kasih selamat menikmati